Jamin hak politik buruh migran. Saya masih bersama Direktur Eksekutif Migran Care, Mas Wahyu Susilo. Kami juga mengundang Anda pemirsa di rumah jika ingin berpartisipasi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Mas Wahyu, kita bandingin sedikit deh, atau seberapa besar Anda melihat kesiapan dari Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN, 2014 dan dibanding saat ini? Ya, waktu itu kita melakukan pemantauan di tiga negara ya, di Hongkong, Singapura dan Malaysia. Di Singapura sebenarnya relatif mereka sudah punya kesiapan kalau penyelenggaraan pemilu kita itu pakai teknologi ya, dengan teknologi informasi. Karena semua pendaftaran sampai kemudian mereka masuk ke TPS itu sudah bisa pakai sistem online. Jadi sebelumnya dia daftar pakai sistem online, entry NIC atau nomor paspor atau apa, kemudian mereka dapat barcode. Tapi karena secara nasional penyelenggaraan kita tetap secara manual coblos, hanya nyoblos saja mereka yang manual. Tapi semua sistem itu sudah online. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya kita punya potensi untuk menyelenggarakan pemilu ini secara online di luar negeri. Saya kira itu lebih murah. Nah, kemudian yang terjadi di Hongkong, itu kan waktu itu ada partisipasi pemilih yang lumayan meningkat. Dibanding tahun 2009, waktu itu kita memantau ada peningkatan sekitar 60 persen pemilih dari sebelumnya. Nah, itu nggak diantisipasi mekanisme TPS itu. Tapi Hongkong juga seperti Singapura sudah pakai e-voting? Enggak, enggak. Mereka pakai di Victoria Park ya. Mereka pakai TPS seperti itu, sehingga waktu itu sampai jam 4 sore masih ada 6 ribu yang belum terdaftar. Sehingga waktu itu ada ribut-ribut seperti itu. Itu menunjukkan bahwa mereka juga nggak siap ternyata dengan mengantisipasi partisipasi pemilih yang ternyata membelita. Karena waktu itu, kalau hasil kajian Migrant Care, ada kontestan baru yang menurut mereka itu memberi harapan. Seperti itu. Itu pemilu tahun 2014. Nah, di Malaysia ini yang saya kira memang harus ada pembenahan. Mayoritas Malaysia masih pakai dropping box dan POS. Dan itu minus pengawasan. Karena mekanisme pemilu di luar negeri kita memang salah satu titik lemahnya adalah minimnya pengawasan. Pengawasan pemilu hanya bisa diselenggarakan melalui mekanisme TPS. Tapi kita nggak tahu apakah proses melalui dropping box, melalui POS itu terjamin independensinya, luber, jurdil. Karena nggak ada mekanisme pengawasan yang dikeluarkan oleh panwas luar negeri. Itu padahal juga tiga cara yang dilakukan KPU untuk mengait pemilih luar negeri nanti caranya juga sama. Ada dropping box juga dan juga melalui POS. Ya, sialnya kan yang TPS paling kecil ya, 500 sekian ribu. Kemudian yang dropping box dan POS itu kalau dropping box itu 638 ribu. Yang POS itu paling tinggi 813 ribu sekian gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi PR bagi teman-teman bawas lu untuk tetap juga memberikan porsi pengawasan, memastikan proses ini itu berlangsung luber dan jurdil untuk ini. Bagaimana dengan pelaksanaan pemilu di Saudi Arabia? 13 persen buru migran kita ada di Saudi Arabia. Dan ini bukan angka yang kecil begitu ya, mengingat setiap tahun juga pasti angkanya akan naik. Dan di sana kan perempuan tidak sebebas mereka yang di Hong Kong atau di Singapura begitu, atau di Malaysia gitu, yang tingkat partisipasinya tinggi. Kalau di Saudi memang meskipun angkanya tinggi ya, sepanjang pemilu itu partisipasi mereka rendah. Lebih, mungkin hanya sekitar 20 persen dari DPT yang ditetapkan di situ. Itu mengingat karena memang mobilitas mereka sangat terbatas, mereka terisolir. Ini yang saya kira menjadi PR ya bagi penyelenggara kita. Mas Wahyu kembali ke pendataan DPT ya, KPU kan melakukan proses pemutahiran, pembaruan data, pemilih itu kan dimulai dari tingkat bawah. Apakah migran care juga bisa memastikan ketika didata seluruh buruh migran ini berada di tempatnya masing-masing? Kalau kita bicara Hong Kong kan hari Sabtu Minggu mereka biasanya kumpul di Victoria Park. Padahal pendataan ini ya bisa melalui langsung ke rumah-rumah gitu ya. Nah ini problemnya ada di dalam sosialisasi pemilu ya. Sosialisasi pemilu di luar negeri itu juga hanya meng-copy-paste model sosialisasi pemilu di dalam negeri. Padahal situasinya akan berbeda. Harusnya misalnya teman-teman KPU itu melakukan outreach ke wilayah-wilayah basis mereka gitu ya. Kalau di Malaysia misalnya kebanyakan harus juga mau masuk ke perkebunan-perkebunan. Banyak misalnya ya dari pengalaman-pemantauan kami di Malaysia, itu banyak teman-teman di perkebunan itu nggak ngerti kapan pemilu, kapan tanggalnya, tanggalnya beda dengan pemilu di Indonesia. Bahkan kalau kita sempat survei tahun 2014 saja, mereka siapa calon presiden yang bertarung pada saat itu mereka juga nggak tahu gitu. Apalagi misalnya soal hak pilih mereka gitu. Soal hak pilih. Seberapa besar Anda melihat ketidakseriusan pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini? Iya, yang pertama adalah pada sisi yang lebih politis lagi ya menurut saya, belum ada representasi dari buru migran. Kalau yang kita perjuangkan adalah ada dapil khusus luar negeri. Kalau ada dapil khusus luar negeri, itu akan ada keseriusan terhadap bagaimana partisipasi pemilih kita yang ada di luar negeri. Karena sekarang ini hanya ditebengkan dengan Jakarta 2, itu saya kira tidak selalu dianggap hal yang serius. Dan itu menghilangkan sebenarnya aspirasi politik buru migran. Yang kedua, mereka tidak sadar misalnya pemilu sekarang pemilu serentak ya. Mungkin kalau untuk pemilu legislatif itu nggak terlalu ngaruh bagi mereka. Tapi kalau untuk pemilu presiden, itungannya kan yang menang 50 plus 1 gitu. Suara mereka bisa jadi penentu misalnya kalau di dalam negeri itu posisinya imbang, seperti itu. Sehingga potensi-potensi yang kita khawatirkan sebenarnya selain tidak ada keseriusan dalam pendataan pemilih di sana, adalah pengawasan yang terjadi di luar negeri, seperti itu. Termasuk Malaysia yang angkanya paling besar, 55 persen buruh migran kita dari Malaysia. Ya, saya kira peristiwa yang terjadi pada tahun 2014 ya, di mana dalam rekapitulasi akhir itu pada saat penghitungan TPS itu pemenangnya waktu itu pas law nomor 2 waktu itu ya, waktu Capres. Tapi ketika non-TPS itu tiba-tiba berbalik. Ini kan hal yang aneh. Non-TPS itu maksudnya? Yang pakai dropping box dan POS. Jadi ada perbedaan yang kontras. Kalau TPS yang menangkan ini, tapi kalau yang non-TPS yang menangkan calon ini. Karena minimnya pengawasan tadi? Iya, secara statistik pemilu, statistik politik, keajegan itu kan agak aneh kalau pola ini terjadi. Itu soal lain ya, sepertinya itu isu lain. Tapi kalau kita bandingkan saja misalnya, yang Anda lihat caleg-caleg dapil luar negeri ini, apakah juga mereka sama sekali tidak menyentuh Malaysia? Yang terasa sentuhannya? Kalau kita bicara Malaysia, sekali lagi ini angkanya yang paling besar gitu. Kalau Taipei, Cina, atau mungkin yang di Uni Eropa, oke lah angkanya kecil, mungkin tidak akan terasa. Tapi bagaimana dengan Malaysia yang angkanya tinggi? Nah, ini juga menarik ya, ada satu calon di pemilu 2019-2014 juga, dia menang tiketnya ketika dia menang di Malaysia. Menangnya malah dalam satu pabrik, dan satu pabrik itu memenangkan dia saja. Ini juga aneh gitu loh, mengapa satu pabrik itu suaranya hanya untuk dia saja. Bulat cuma buat dia saja. Bulat untuk dia saja. Dan tidak ada yang tidak memilih, semuanya memilih? Semua memilih untuk dia saja. Ini yang waktu itu kita laporkan ke bawah seluruh, karena ada keanehan. Tidak mungkin dia bisa menang mutlak, dan pola coblosan di kartu suara itu sama. Artinya itu bisa dicoblos secara masif, bukan satu persatu. Nanti di belakang namanya boleh ya, kasih tau saya. Kami masih punya satu segmen lagi, Bumirsa tetap bersama kami.